Intro Lapor, Pata-ata Prima dan Tradisi Tutup Satuan, Komanan Kodim Komanan Kodim 0111 Lilawangsa, Kolonel Infantri Sumerating Baskoro bertindak selaku Ispitur Upacara Pancara Trimal 2 Jabatan Dandim di jajaran Kodim 0111 Lilawangsa yakni Komanan Kodim 0111 Biren dari Letkol Infantri Jainal Abidin Rambe kepada Letkol Infantri Muhammad Ali Akbar Selanjutnya Jabatan Komanan Kodim 0119 Bandar Meriah dari Letkol Infantri Paliantat Yunis kepada Letkol Infantri Eko Wahyu Sugerto Upacara berlangsung di Makorem 0111 Lilawangsa, Kota Losumawe pada tanggal 30 Oktober 2021 Pagi Letkol Infantri Jainal Abidin Rambe dari Jabatan Lama Dandim 0111 Biren, Korem 0111 Lilawangsa, Kodam Iskandar Muda akan menduduki Jabatan Baru sebagai Kastim 0201 Medan, Kodam 1 BB Kemudian Letkol Infantri Muhammad Ali Akbar, Bapandiyah Serendam, Kodam Iskandar Muda Jabatan Lama saat ini mendapat kepercayaan mengambil amanah penduduki di Jabatan Baru sebagai Dandim 0111 Biren, Korem 0111 Lilawangsa, Kodam Iskandar Muda Sementara itu Letkol Infantri Paliantat Yunis mantan Dandim 0119 Bandar Meriah akan menduduki Jabatan Baru sebagai Pamen Mabes TNI untuk Waslok, Waspampres Sedangkan Letkol Infantri Eko Wahyu Subiarto dari Jabatan Danionib RK 115 Macan Lausar, Korem 0112 Tengku Umar, Kodam Iskandar Muda mengemban amanah pada Jabatan Baru sebagai Dandim 0119 Bandar Meriah, Korem 0111 Lilawangsa, Kodam Iskandar Muda Kemenan Korem 0111 Lilawangsa, Kodam Iskandar Muda Kemenan Korem 0111 Lilawangsa, Kolonel Infantri Sumir Timbas Koro menyebutkan Serah terima jabatan bersifat penyagaran untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus untuk mengembangkan karir berkelanjutan bagi personil TNI Dandrem berpesan kepada pejabat baru tidak lagi orientasi dan terus menyesuaikan masalah tugas dengan baik dalam menghadapi pandemi membantu pasarakat yang menjadi tugas pokok utama Begitupun saat ini rentannya terjadi bencana alam, kebakaran, banjir, dan tanah rongsor di daerah tugas masing-masing Dan Rembas Koro mengatakan, jadi kemanen wilayah berbeda dengan sebelumnya karena selain mengurus anggota juga membantu masyarakat hadiran TNI sangat berarti di tengah masyarakat Begitupun menjaga hubungan dengan baik dengan pasukan tetangga dan orko pindah dalam melaksanakan tugas bersama kepolisian, pemerintah, dan intasi terkait lainnya sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan jika terjadinya sesuatu permasalahan Usai acara serah terima jabatan yang selalu mengikuti protokol kesehatan melanjutkan kegiatan acara syukuran secara sederhana namun khidmat mengingat wilayah Korem 011 Lilawangsa masih menerapkan disiplin kesehatan di tengah pandemi saat ini Kegiatan serah terima jabatan Dandim berlangsung di aula KNPI Makorem 011 Lilawangsa dan turut dihadiri dari pejabat TNI di jajaran Korem 011 Lilawangsa Selamat datang kepada Dandim Sebaru Segera pasang tinggi 4 tidak ada lagi tinggi 1 dan 2 karena kita menghadapi pandemi yang sudah menjadi berasal Bapak kita, kita sudah memasuki bulan-bulan hujan Musim hujan, dimana penjalanan terjadi Banjir, tanah mamersol Dan kalau tidak terjadi, apa kita harus cepat membantu masyarakat Kemudian memang beberapa nanti penjajaran kita sedang berumur dengan Bapak 5, BPD dan memang ada acara persamaan Menjadi pemanan kewilayahan itu, keadaan yang baru dan itu berbeda dengan protokol kesehatan sebetulnya Selain kita menurut seanggota, juga menurut sepanjangkan keadaan kita dan teman-teman dari polisi dan lain-lain dibutuhkan masyarakat Masyarakat bisa tenang dalam kita hadir disana Lalu itu, teruskan itu kemudian pelanggan yang terbaik dengan satu-satu kawan, satu tetangga, kuat pindah Karena tahun 12 bulan lain, ketika terjadi masalah akan bisa lebih cepat untuk masyarakat Terima kasih telah menonton!